Pesugihan Tuyo Cerita nyata ini dialami sama Tony. Awalnya dia menjalani hidup di kota dengan keadaan miskin. Dan dia juga mengidamkan bisa hidup mewah seperti teman-temannya. Rasa putus asa telah menghilangkan akal sehatnya. Singkat cerita, Tony pun mendatangi dukun untuk melakukan pesugihan Tuyo. Keesokan harinya, Tony melakukan pesugihan Tuyo itu malam hari dengan cara menyuruh Tuyo-Tuyolnya mengambil uang tetangganya. Banyak warga yang mengeluhkan kehilangan uang setiap malamnya. Dan di sisi lain, Tony semakin kaya hingga bisa membuat rumah mewah dan mendirikan usaha restoran yang terkenal. Para tetangganya menaruh curiga padanya, namun gak memiliki bukti apapun. Singkat cerita, akhirnya Tony menikah dengan seorang wanita yang sangat cantik. Dan saat itu, setiap hari wanita ini sering merasakan sakit yang luar biasa di dadanya. Tapi, saat diperiksa ke dokter, dia itu sehat dan gak ada penyakit apapun. Tapi beberapa bulan setelah menikah itu, istrinya meninggal dengan keadaan dada yang membusuk. Tony pun merasa terpukul karena wanita yang dia cintai sekarang sudah meninggal. Sejak saat itu, Tony menyesali apa yang telah dia lakukan. Dia melakukan cara yang haram untuk mencapai kesuksesannya. Terima kasih telah menonton!